Kembali di Fakta 62, ratusan ton sampah yang berada di aliran Sungai Citarum mulai dibersihkan. Target pembersihan sampah yang menumpuk di Sungai Citarum akan bersih dalam sepekan. Usai viral di media sosial serta ramainya sorotan publik, ratusan ton sampah yang berada di aliran Sungai Citarum, kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat mulai dibersihkan Rabu siang. Pembersihan dilakukan secara manual oleh relawan, TNI, dan petugas kebersihan Kabupaten Bandung Barat. Sampah yang didominasi sampah plastik ini merupakan kiriman dari wilayah hulu seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi yang terbawa banjir saat hujan teras. Pejabat Gubernur Jawa Barat menyoroti perilaku masyarakat yang masih suka membuat sampah sembarangan ke sungai. Masalah lingkungan ini kan masalah pentaheliks ya, bukan beban pemerintah semata, pemerintah, TNI, swasta masyarakat juga harus sadar, harus terlibat dalam penanganan ini. Jadi tidak bisa melulu menyalahkan pemerintah. Karena kan ini sampah bukan dari pemerintah, dari masyarakat yang tidak disipin membawa sampahnya. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat mentargetkan pembersihan sampah yang menumpuk di sungai Citarung bersih dalam sepekan. Kemarin karena memang hujan cukup tinggi dan ternyata terdeteksi bahwa banyak sampah yang masih di luang di pinggir sungai. Maka dari itu, ini kan kontribusinya kasihan KBB nih, kontribusinya Pertabandung, Cimahik, dari Kopten Bandung gitu ya. Nanti kita akan petakan, kemudian kita akan minta titik-titik krusial yang disitu untuk dilakukan penanganan kapal tempat tambah semasih. Kita tidak terulang lagi kayak gini. Insya Allah lah, saya pikir nih, kalau tadi perkiraan dengan sarana perasaran yang kita tambah, seminggu nggak sampai langsung-langsung bisa kita atasi. Menumpuknya sampah di aliran sungai Citarung yang berada di desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat ini, sudah berlangsung hampir satu bulan. Kondisinya semakin parah setelah diterjang kiriman limbah sampah dari wilayah Bandung Raya. Penumpukan sampah bak TPA Raksasa, membuat warga yang tinggal di area bibir sungai terganggu. Selain mengeluarkan aroma bau tak sedap, juga banyak lalat yang hinggap ke rumah-rumah mereka. Volume sampah yang tertahan di sungai Citarung blok desa Selacau ini diperkirakan mencapai 100 ton lebih. Sampah yang mengambang di sungai Citarung diperkirakan sepanjang 3 km dengan lebar 60 meter. Anggi Putra melaporkan untuk NET.